Pasca bentrokan, dua ormas antara sapu jagad dan BPPKB Banten di Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, kini mulai berangsur kondusif. Penjagaan kepolisian Polres Sukabumi, Primob dan TNI disiagakan di lokasi untuk menghindari masa yang datang ke Bali. Kapolda Jabar Irjen Poru di Sufaryadi yang datang ke lokasi masa yang sempat berkumpul di Jalan Raya Sukaraja Sukabumi, Cianjur, langsung menenangkan kedua masa dan langsung membuarkan diri. Pasca bentrokan, dua organisasi masa ini terjadi diduga akibat salah paham. Ratusan personil Primob dan kepolisian Polres Sukabumi, Kota, TNI berjaga agar kondisi terus kondusif. Masa yang sempat berkumpul saat ini sudah membuarkan diri baik dari ormas sapu jagad maupun ormas BPPKB. Saat ini kondisi lalu lintas normal kembali. Ratusan anggota kepolisian disiagakan di beberapa titik untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif terhadap kejadian ini. Kapolres Sukabumi, Kota mengungkapkan kondisi situasi sudah kondusif. Sementara itu untuk pelaku masih dilakukan pengejaran dan korban dua orang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dan dipastikan situasi sangat kondusif. Pasca terjadinya kesalahpahaman antara sekelompok pemuda yang terjadi di Soekalarang, kami sudah mengantisipasi pengamanan di mana kami di backup dari Pores Rayon, tetangga, dan juga dari Dalmas Polda, dan juga Brimob, Batalion, dan juga dari Kodim, di mana persenal yang dibatkan sebanyak 480, di mana seperti kita lihat sekarang situasi kondusif. Sebelumnya bentrok antarormas terjadi di Jalan PT Abadi Pratama Indonesia, di Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Sukabumi. Dua kelompok masa bentrok menggunakan senjata tajam dan saling serang. Kejadian ini mengakibatkan tiga orang masa BPPKB Banten mengalami luka.